Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Restanto Auto Info Di video kali ini saya ingin mencoba sebuah produk weeper repair Atau alat untuk memperbaiki weeper Kalau dari leaflet yang saya baca Informasinya bisa meningkatkan lifetime weeper itu menjadi 3 kali lipat dari normal Seperti itu Mas Bro Ini bukan iklan ataupun endorse Mas Bro ya Ini memang murni saya coba sendiri Nanti hasilnya juga murni kita lihat secara bersama-sama Apakah benar-benar alat ini efektif untuk memperbaiki weeper yang sudah tidak maksimal pembersihannya Oke kita coba sapuan weepernya Mas Bro ya Sebelum saya repair Nanti akan saya coba repair salah satu saja Mungkin yang weeper sebelah sana akan saya repair Dan disini tetap saya biarkan tidak saya repair Supaya perbedaan sapuannya itu terlihat Ini posisinya weeper saya sudah tidak begitu optimal ya Sapuannya Sudah agak mengganggu sih kalau di perjalanan Nah seperti itu terlihat ya Nanti akan coba saya repair salah satu sisi saja Dan ini Mas Bro alatnya ya Kita unboxing dulu Belum kita gunakan Ini alatnya seperti ini Ini alatnya seperti ini Kecil Full metal Casing luarnya Kalau di bagian dalam ini plastik Dia terdapat dua bagian ya Ini nanti kita memakainya seperti mengasah Jadi disini ada rock and vine Ini ada kasar dan halus gitu Nanti dua step kita ngamplasnya Atau kita bersihinya Atau kita repairnya lah ya Ini bagian sini dulu Lalu bagian sini Ini barangnya seperti ini Oke kita ke depan dan coba kita repair Mas Bro Oke saya akan coba repair di satu ini dulu ya Supaya nanti bisa kelihatan perbedaan sapuannya Ini kita bersihkan dulu Lalu kita repair Ini mulai dari yang sisi rock dulu ya Begini aja ya Oke cara repairnya seperti ini Seperti mengasah Mas Bro ya Oke saya rasa cukup Yang kedua kalinya yang fine Oke lalu kita bersihkan lagi Cukup mudah Seperti ini Oke kita coba lagi Mas Bro ya Oke seperti apa hasilnya Kita coba Mas Bro Ya kita coba cek dari sini Kalau saya bilang masih sama aja sih Mas Bro Masih sama seperti tadi Kita coba lagi ya Siapa tau Tadi proses pengasahannya kurang maksimal Kita lepas aja wipernya Apakah memang perlu dilepas wipernya ya Ini masih sama aja sih Oke kita coba repair Untuk yang kedua kalinya Mas Bro ya Ini kita lepas aja Supaya hasilnya maksimal Oke seperti ini Kita bersihkan Mas Bro ya Lalu coba kita Perbaiki lagi Ini mungkin tadi kurang lama Mas Bro Coba kita gosok-gosok lagi Sampai agak lama ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa ya ini saya gosok sampai bener-bener lapisan yang paling atas ini dia mengelupas ya ini ada semacam kayak eh apa namanya taik-taiknya gitu nggak mungkin eh nggak kelihatan kalau di kamera nggak apa-apa saya jelaskan saja oke seperti ini lalu kita haluskan dengan sisi yang fine atau halus oke saya rasa cukup kita bersihkan dulu belum kita pasang mas bro ya oke cukup kita pasang lagi mas bro oke sip kita coba kembali hasilnya seperti apa lihat dari sini seperti ini hasilnya mas bro kalau saya bilang sih kondisinya malah memburuk ya lebih bagus yang sebelum di repair tadi tapi akan saya coba lagi mas bro ya akan saya coba lagi siapa tahu nih siapa tahu yang sisi halusnya tadi itu masih kurang halus seperti itu oke yuk kita coba lagi yuk oke kita coba lagi mas bro ya kita coba lagi dengan sisi yang halus ini sisi yang halus kita coba lagi siapa tahu masih kurang halus selamat menikmati selamat menikmati enam selamat menikmati Oke Saya coba bersihkan dulu Oke sudah bersih mas bro Kita coba lagi untuk yang ketiga kalinya Yuk kita coba lagi Kita coba lihat dari sini ya Masih sama aja mas bro Malah kalau saya bilang sih ini tambah parah ya Jadi Saya tidak bilang produk ini gagal ya Tetapi Saya tidak berhasil melakukan repair di wiper saya Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang berhasil Atau Langkah saya ada yang keliru Silahkan bisa komen bisa koreksi di Bawah ya Nanti akan saya coba lagi Demikian Review jujur saya di kesempatan kali ini Buat referensi kawan-kawan Ya ini Murni ya Murni saya Memberikan referensi Tidak berniat menjelekkan Salah satu produk Tetapi Memang murni saya penasaran dengan alat itu Saya beli dan Saya review jujur disini Hasilnya seperti ini Kawan-kawan bisa lihat sendiri Demikian video dari saya Di kesempatan kali ini Apabila bermanfaat Jangan lupa Like dan subscribe Terima kasih Terima kasih